Pemirsa petugas tim Cyber Direkturat Reserse Kriminal khusus Paul Dajabar berasa mengungkap kasus penipuan di media sosial dan mengamankan seorang polisi gadungan sebagai pelaku. Dalam beraksi, pelaku memeras korban yang membutuhkan pertolongan dengan mengaku sebagai anggota polisi. SH pria asal Bandung ini terpaksa harus berurusan dengan polisi setelah aksi kejahatannya menipu korban melalui media sosial dibongkar petugas tim Cyber Direkturat Reserse Kriminal khusus Paul Dajabar. SH yang mengaku sebagai anggota Polri ini diringkus petugas di Treskrimsus di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung saat pelaku bertemu dengan korban atau pelapor. SH yang mengaku sebagai anggota Polri ini diringkus petugas di Treskrimsus di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung saat bertemu dengan korban atau pelapor. Modus yang dilakukan pelaku yaitu membantu korban yang membutuhkan pertolongan di media sosial. Untuk mengelabui korban, pelaku mengaku sebagai anggota Polri dan meminta sejumlah uang dengan alasan untuk biaya operasional. Untuk dua korban ini, totalnya Rp23 juta. Sudah diberikan atau bagaimana? Sudah diberikan kepada Treskrimsus? Sudah, sudah ditransfer. Peraksi itu sudah berapa lama? Untuk peraksi sejauh ini yang bersangkutan baru dari dua tersangka ini nanti kita akan lebih dalami lagi dalam proses penyidikan. Selain meringkus pelaku, petugas pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu korek api berbentuk senjata api, satu nemtek penyidik, tiga helai kaos oblong polisi, dua helai kemeja PDH reserse, uang tunai sebanyak Rp1 juta, dan satu unit kendaraan roda empat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dapat dijerat pasal berlapis tentang menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp1 miliar.